Untung aja ya, mamanya non-safa dulunya suster. Kamu juga tau kalo aku suster, Bes? Iya, Bu. Saya tau. Pertama, saya tau dari non-safa. Kedua, saya tau dari ibu sendiri. Mungkin ibu lupa kali ya. Yang ketiga, saya tau dari biasa, Bu. Dita. Selalu ngomongin ibu, terus katanya calon istri saya, calon istri saya. Calon istri saya tuh seorang suster, Bas. Karena menurut Dita nih, calon istrinya seorang suster ini, dia tuh terlihat memiliki aura keibuannya, terus kelembutannya. Kalo ini kata Dita, orang lain aja diurusin. Apalagi suaminya. Terus, apalagi nanti kalo dia udah punya anak. Pasti ngurus anak, jadi jauh lebih baik lagi. Karena aura keibuannya itu, yang kuat. Gitu, Bu. Ya kini, kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok. Itu adalah kata-kata yang aku belum sempat dengar langsung dari Mas Dita. Sekarang aku mendengarnya dari mulut orang lain. Tapi entah kenapa, aku merasa seolah Mas Dita yang mengatakannya. Om Bas, kau bikin Mama sedih? Enggak sayang. Bukan Om Bas yang bikin Mama nangis. Tapi barusan itu, Mama mendengar sesuatu yang membuat Mama bahagia. Terima kasih telah menonton!